Tugasnya malaikat patroli di muka bumi Itu mereka mencatat siapa yang salawat kepada nabi Langsung direkam disampaikan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Fulan bin Fulan Dia bersalawat kepada engkau Fulan bin Fulan dari kampung Fulan Barusan dia salawat kepadamu Ini bunyi salawatnya kayak begini Itu dia, itu malaikat patroli di muka bumi Nyari orang yang bersalawat Masya Allah, ini kalau kita salawat sama nabi nih Waduh banyak banget Ini saat, ini waktu kita salawat sama Rasulullah Itu Rasul di kuburnya nih Masya Allah, disampaikan salawat kita kepada beliau Itu biasanya malaikat datang menyampaikan Fulan bin Fulan Bersalawat kepadamu Sehingga salawatnya seperti ini Tapi khusus malam jumat dan hari jumat Malaikat gak nyampein Habis bagaimana malaikat Itu suara kita didengar langsung oleh Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Babarika alaih wa alaih Makin itu bagusin Kalau salawat kepada Nabi Jangan ke orang kumur Jangan ke orang kumur Wa an awes Wa an awes ibn awes Radiyallahu ta'ala anhu Kuala Jadi Sayyidina awes ibn awes Radiyallahu ta'ala anhu Kuala boleh berkata Kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Fakthiru alaih ya minas solati fihi Berbanyaklah engkau untuk bersalawat Kepadaku di hari itu Makanya tidak salah Kalau para ulama itu ngepaskan Kalau malam jumat itu maulidan gitu Karena memang disitu ada Yang ada keutamaan di malam jumat Di hari jumat secara umum Di malam jumat khususnya Yang disebut juga laylatul karra Malam yang penuh kecemerlangan Maka berbanyaklah membaca salat Kepada bakindan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dari jumat itu Fa inna salat aku ma'rudatun alaihi Semua salat yang kita bacakan Yang kita hadirkan Untuk bakindan Nabi itu akan dihadirkan Ma'rudah disodorkan kepada bakindan Nabi Ini salat dari fulan Ini salat dari fulan Ini salat dari fulan Dan setelah itu Nabi berbangga Nabi berbangga kepada Nabi-Nabi yang lain Berbangga kepada umat Berbangga Maka menjadilah orang yang dibanggakan Nabi Memperbanyak membaca salawat Sayyidah Rabbi al-Adawiyah itu membaca salawat kepada Rasulullah Bukan di malam jumat saja Setiap hari Dinukil dari beliau Beliau membaca salawat sehari itu hanya 50 ribu kali Kalau sudah bicara tentang Orang-orang soleh Jangan bingung tentang waktu Karena waktu sudah dilipat oleh Allah Ada karamah Maka juga jangan ragu Kalau ternyata Sayyidina Uthman membaca Al-Quran Sehari itu adalah tiga kali hatam Yang disemak di sekolah Tafid saja itu Ngatamkan sehari saja Masya Allah luar biasa Nafasnya Bagaimana kalau tiga hari Tiga kali Bukan ngebut juga bacaannya Karena waktu sudah menjadi berkah Seperti Imam Nawamin Umurnya itu dengan karangan kitabnya itu Tidak bisa dipaskan Jadi karangan kitabnya melebih daripada umurnya Sehingga sampai dikira-kira itu Setiap hari mulai dari lahir Sudah ngarang kitab Seolah begitu Begitu besarnya Banyaknya karangan Maka ada waktu berkah Dan itu karamah Rabia Adawih membaca Salat lima Salawat lima puluh ribu kali Ini pun diantara kita pun Berbeda-beda modelnya Keberkahan waktu Ada orang yang gak pernah Salawatan Insya Allah ini salawatan semuanya Hanya ada yang seratus Ada yang dua ratus Ada yang seribu Padahal waktunya sama Dua puluh empat jam Ada yang sepuluh ribu Yang sepuluh ribu juga sibuk dia Kerja Tapi bisa sepuluh ribu Apa yang bedakan Keberkahan waktu Keberkahan waktu Dan lebih ada yang ditanya Kenapa kok membaca Salawat kok banyak banget Sampai lima puluh ribu kali Jawabannya sederhana Aku ingin nanti dihadapan Nabi pengen dibanggakan Ini adalah salah satu umatku Yang sehari membaca Salawat berapa Lima puluh ribu Niatnya begitu Kita pengen dibanggakan Nabi Bukan dibanggakan oleh pak Siapa fulan Fulan dari bangsa manusia Ini kecuali baginda Nabi Sebab kalau kita Tulus dengan Nabi Ya tulus dengan Allah Ingin dibanggakan Nabi berbangga Di antara umat-umat yang lain Inilah umatku Inilah umatku Termasuk hari-hari begini Kalau anda hadir di majlis ini Dibanggakan Nabi Ini orang pada sibuk Rekreasi Mencari dosa Di mana Tapi ini Kalau pada ngaji Masya Allah Sampai ujung-ujung Kena panas Kena ini Wah ini bangga Nabi Kalau sudah dibanggakan Nabi Harus bangga kita Dan kebanggaan kita Harus cakap dengan Nabi Salamu ala Sayyidina Muhammad Ketika ditanya Sama seorang yang duduk di majlis Mana yang lebih utama di hari Jumat Banyak baca Quran Atau banyak bersalawat Beliau langsung menjawab Dengan tegas Sebaik-baiknya Di hari Jumat khususnya Lebih baik banyak bersalawat Kepada Nabi Muhammad Daripada banyak membaca Al-Quran Apa alasannya Kerana kata beliau Itulah permintaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akthiru alaiya minas salati Fi yawmil Jumu'ah Banya salawatlah kepadaku Di hari Jumu'at Kenapa khususnya di hari Jumu'at Kerana setiap hari Jumu'at Rasulullah s.a.w. bisa menanal Salawat kita Ada malaika yang punya tugas Membawa salawat kita Kepada Nabi Muhammad di Medina Ya Rasulullah Ini salawat si Fulan dari Solo Ini salawat si Fulan dari sana Dari sini Dan Rasulullah s.a.w. bisa menanal Nama kita Kerana kita bersalawat Khususnya di hari Jumu'at Ini kestimewaan Yang saya harap Jangan disiasiakan Pagi berdiri Duduk Dimanapun kita berada Terus kita bersalawat Bagi Sayyiduna boleh Tidak bagi Sayyiduna boleh Mau yang panjang boleh Mau yang pendek boleh Mana yang anda suka Silahkan Sebanyak-banyaknya salawat Dijamin dengan banyak salawat Selain kita menjadi dekat Manzilatan indah Rasulullah Dekat posisi kita bersama Rasulullah s.a.w. Kita akan terjamin mendapatkan Syafaatnya Nabi Muhammad s.a.w. Diampuni dosanya Dijaminkan husnul khatima Diselamatkan dari kematian mendadak Diangkat segala kesusahan Dihilangkan segala kesulitan Dilunasi hutang Disumbuhkan penyakit Banyak kemanfaatan Daripada salawat Kalau saya sebutkan Manfaatnya Saya perlu khutbah Berkali-kali Untuk tuntaskan Betapa manfaat Dan keutamaan Daripada salawat Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jukup firman Allah Inna Allah Wa malaikatahu Yusalluna Ala Nabi Ya ayu Al-lazina Amanu Sallu Alaihi Wasallim Taslimah Makanya Perintah Allah Kita selalu berkata Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Wasallim Taslimah Ini hari Jum'at Rasulullah berpesan 14.5 abad yang lalu Apa kata beliau Aksirussalati alaya Fi yaumil Jum'ah Banyak-banyak salawat Kepadaku Khusus hari Jum'at Kenapa Semua salawatmu Sampai Kepadaku Tapi bagi para Pecinta Rasulullah Kuli yaumin Yaumil Jum'ah Setiap hari Terasa Jum'at Maka mereka salawat Tidak nunggu Hari Jum'at Jika ingin Merasakan Mimpi Ketua Rasulullah Bahkan Bertemu Langsung Rasulullah Banyak-banyak Salawat Minimal Sebelum Wafat Allah Kasih Sebelum Wafat Allah Kasih Karena Mimpi itu Terjemahan Dari alam Bawah Sadar Kita Kita sadar Di saat Sadar Kita menabung Apa Ke Kolbu Nabung Zikir Nabung Salawat Jika itu yang sering kita baca Itu tabungan Alam Bawah Sadar Apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang dikata Apa yang dizikirkan Itu masuk ke alam Bawah Sadar Disimpan dalam Memori Kolbu Jika dia telah Tumpah Ruah Telah banyak Telah penuh Nanti Rasa itu Akan membuat kita Mampu melihat Alam Malakut Minimal di alam Tidur Ini yang Nabi Katakan Yang mimpi Melihat aku Dalam tidur Itu masuk ke alam Ruh Dia benar-benar Bertemu aku Bukan Syaitan Bukan Iblis Bukan Jin Itu jaminannya Maka itulah Hiburannya Orang beriman Dan ini Yang kami tahu Hanya ada Para ulama-ulama Aswajah Ahlu sunnah Yang bertasawuf Yang berzikir Bersalawat Tiada henti Semoga kita Termasuk itu Yang Nabi sebut Dalam hadis La yabqa La tabqa Minal mubasyarat Tidak tersisa lagi Dali mubasyarat Dari kabar-kabar Gembira Dari kabar-kabar Rohani Kabar-kabar Langit Hiburan bagi Ulama-ulama Hiburan bagi Ahli kolbu Kecuali Ar-ru'ya Salihah Mimpi-mimpi Yang indah Apa mimpi yang indah Bukan mimpi basah Tapi mimpi bertemu Roh paling mulia Roh Rasulullah Salallahu alaihi salam Saya doakan Siapa saja Yang beramal Salawat banyak-banyak Saya doakan Semoga segera Ketemu Rasulullah Tidak sekarang Nanti Tidak nanti terus Tapi ingat Kita salat Bukan karena ingin mimpi Kita salat Karena ingin Menyampaikan Cinta dan rindu Kepada Rasulullah Terima kasih kerana menunggu